Sebagai salah satu upaya mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Jambi, saat ini pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dapat diakses secara online melalui aplikasi Sipaduko. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil Kota Jambi, karena pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dari rumah. Sebagai salah satu upaya dalam melakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Jambi, saat ini pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dapat diakses secara online melalui aplikasi Sipaduko. Aplikasi tersebut juga dapat diakses di rumah masing-masing untuk mendapatkan layanan admin duk, hingga tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor Dukcapil Kota Jambi. Meski demikian, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, menjelaskan, layanan pengurusan administrasi kependudukan juga masih tetap dibuka di kantor Dukcapil Kota Jambi, namun dikurangi menjadi 30 persen saja. Hal ini juga sebagai upaya dalam mencegah penularan COVID-19 di Kota Jambi. Kantor saat ini masih layanan, tapi kita kurangi menjadi hanya 30 persen. Contoh gini, biasanya kan kalau kami itu kan layanan untuk yang datang ke sini, yang untuk kakak, kita satu hari kan 200, 200 kan? 200 yang kami pagi 100, siang 100. Tapi dengan adonnya kami aplikasi ini, jadi untuk yang layanan yang open, itu akan dikurangi nomor adriannya. Lili Skarlina, Jek TV, mengaporkan